Pemerintah Kabupaten Semarang bekerja sama dengan BIN, Badan Intelijen Negara melakukan vaksinasi pelajar sekaligus santri di sejumlah SMP dan Pondo Pesantren dengan sasaran sekitar 3.000 santri dan pelajar. Untuk penerima vaksin mulai berusia 12 tahun ke atas supaya ini dilakukan agar nantinya saat pembelajaran tatap muka dapat berjalan dengan maksimal. Seperti di Pondo Pesantren Almasudiyah, Blater, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ada sekitar 1.700 santri yang menjadi sasaran vaksinasi termasuk guru maupun pengurus podok. Vaksinasi masal di Kabupaten Semarang tersedia 5.000 vaksin yang tersebar pada 6 titik mulai Kecamatan Ambarawa, Peringapus, Bandungan, Pondo Pesantren Almasudiyah, dan SMP Negeri Satu Getasan. Selain santri dan pelajar vaksin masal, juga menyasar masyarakat umum yang dilakukan secara door-to-door hal ini untuk menghindari kerumunan agar tidak menimbulkan kelas terbaru. Kegiatan vaksinasi ini di 6 titik. Yang pertama kegiatan vaksinasi untuk pelajar atau santri bertempat di Pondok Pesantren Almasudiyah. Almasudiyah, Kecamatan Bandungan. Kemudian yang kedua untuk pelajar itu di SMP Negeri Satu Getasan. Kemudian untuk kegiatan vaksinasi untuk masyarakat, itu kita laksanakan kegiatan vaksinasi secara door-to-door. Capaian vaksinasi di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah hingga saat ini mencapai 439.000 sasaran, baik dosis pertama maupun dosis kedua. Saya sangat terbantu dengan adanya vaksin, kami bisa melakukan belajar-belajar ngaji seperti setiap kalah. Sehingga kami mohon untuk santri yang belum kuman vaksin itu nanti bisa diberikan vaksin sehingga bisa tervaksin semuanya. Vaksinasi ini untuk mendukung uji coba pembelajaran tetap muka terbatas yang mulai diberlakukan pada sejumlah sekolah di Kabupaten Semarang. Diadapkan setelah dilakukan vaksinasi pada pelajar dan santri, pembelajaran tetap muka bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kelas terbaru. Indra Teguh, Kumpas TV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.